Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Saya sih lagi berpikir sekarang ya Ini kan grafik COVID-19 Sudah meningkat tajam Dan tentu Ketersediaan kamar di rumah sakit pun Terus menipis Bahkan di beberapa kota besar itu Sudah di atas 90% Ada yang 95% Ini kan ngeri ya Dan kemudian para pemimpin kita Dengan inovasi dan kreatifitasnya Berpikir hal-hal lain Bagaimana untuk mengurangi Keterisian di rumah sakit Dibuatlah tempat-tempat lain Hotel atau rumah-rumah Untuk menjadi tempat isolasi Jadi yang sudah mau sembuh Menjelang sembuh Karena belum bisa ke rumah Ke tempat isolasi dulu Saya kira itu patut kita apresiasi Tapi ini sih ada pertanyaan Dari rakyat tilata ya Kita tahu nih ya gedung DPR nih Jarang dipakai ya Sering kosong Apalagi kemarin katanya banyak yang terkena Covid Gimana gitu Kalau gedung DPR Dipungsikan aja Sebagai tempat isolasi Kan lumayan tuh Aksesnya bisa kemana-mana Besar gitu ya Ruangannya pasti sangat nyaman sekali AC-nya dingin Kan lumayan tuh Daripada kurang bermanfaat Itu gedung gitu Ini nama-nama manfaat lah Atau mungkin yang lebih keren Istana Presiden Kan banyak ya Istana Presiden tuh Ya satu-duanya dipakai juga tuh Buat tempat isolasi yang Pasien Covid Barangkali Ide rakyat tilata ini Bisa dipertimbangkan Bisa dipertimbangkan Bisa dipertimbangkan Bisa dipertimbangkan